Pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di Radar Malam. Diduga pusing dikejar-kejar rentendir tiga pemuda warga kejamatan Gunung Pelindung Lampung Timur dekat mengkasak truk milik warga kejamatan Pasir Sakti. Ketiganya tertangkap Jumat malam kemarin setelah lebih dari sepekan membawa kabur truk milik mantan bosnya itu hingga ke wilayah Padang, Sumatera Barat. Walaupun sempat kabur lebih dari sepekan, R.A. dan dua rekannya, D.S. serta E.S., kini tak dapat penyelah lagi. Bersama barang buktinya satu unit kendaraan truk milik mantan bosnya ini ketiganya berhasil ditangkap tim gabungan Polsek Pasir Sakti dan Resma Pores Lampung Timur. Dari hasil pemeriksaan petugas R.A., warga desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung yang diduga otak pencurian ini mengajak dua rekannya D.S. dan E.S. untuk menyatroni truk yang berada di gerasi rumah korban di desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Sakti. Setelah itu sekitar pukul 02 dini hari, dengan bermodal alat obeng, pintu truk milik mantan bosnya berhasil dibuka, dicongkel dengan obeng, dan dilarikan hingga ke wilayah Padang, Sumatera Barat. R.A. beralasan pencurian itu dilakukan lantaran pusing dikejar-kejar rentenir akibat terlilit hutang. Setelah diambil kira-kira kurang lebih pukul 2 pagi, truk tersebut dibawa ke Sumatera Barat untuk dijual. Terungkapnya, dari hasil penyelidikan dan keterangan beberapa saksi yang ada dan bantuan daripada masyarakat bahwa kita bisa mengungkap bahwa yang mengambil adalah mantan supir. Ditangkapnya? Ditangkapnya kurang lebih 1 hari kemarin, yang mana ini bisa kita amankan. Tersangka ini berasal daripada Kecamatan Gunung Belibu. Dan hingga kini bersama barang buktinya, satu unit kendaraan truk hasil curiannya ketiganya dijerat dengan 363 KUHP dengan anjaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Lampung Tibur, Syamsuddin melaporkan. Dari Lampung Tibur, Syamsuddin melaporkan.